Hai teman-teman, jumpa kembali di Cikose Channel. Di video kali ini, Cikose akan menceritakan sebuah film inspiratif bertema memasak berjudul Abe, rilis tahun 2019. Di dalam film ini menceritakan tentang seorang anak yang berada dalam dilema keagamaan karena telahir dari keluarga dengan kepercayaan yang berbeda yakni Muslim Palestina dan juga Yahudi Israel. Yang mengakibatkan dia terpaksa menjalankan kedua ibadah agama itu sekaligus. Dan di saat dia bergelut dengan krisis identitas, memasak justru membangkitkan hasrat terpendamnya di mana ia bebas mengekspresikan apapun tanpa memandang agama dan juga budaya. Namun, masalah kemudian muncul ketika keluarganya memerintahkan untuk menentukan satu pilihan agama. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Kalau begitu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Abe yang lahir dari keluarga yang berbeda agama dan budaya yaitu Muslim Palestina dan juga Yahudi Israel. Akibat perbedaan latar belakang itu, pertengkaran di dalam keluarga sering terjadi yang membuat Abe dilanda krisis identitas. Namun, walau begitu, Abe tetap menjalani hidup dengan baik, bahkan memiliki kecintaan terhadap dunia kuliner. Karena baginya, memasak dan menghidangkan makanan merupakan tiang kebebasan, di mana ia bebas berkreasi tanpa memandang latar belakang dan juga budaya. Saat hari ulang tahun Abe yang kedua belas, keluarga Abe datang untuk merayakan. Namun, seperti biasanya, orang tua dari ayah Abe yang berdarah Palestina berselisih dengan keluarga ibu Abe yang berdarah Israel. Tentunya tentang politik yang selalu terjadi di antara kedua negara. Saat itu, ibu Abe mencoba menghentikan perselisihan. Namun, masalah ternyata kembali muncul. Karena di usia Abe yang sekarang menurut tradisi keluarga mereka, dia sudah dianggap pria dewasa dan diharuskan untuk memilih satu agama dan budaya saja. Agar perselisihan keluarga dapat diredam, Abe langsung menjawab keinginan mereka dengan akan melakukan keduanya, yaitu mengikuti tradisi Yahudi dari keluarga sang ibu dan juga menjalankan ibadah umat muslim yang dianut oleh keluarga sang ayah. Yang akhirnya membuat perayaan ulang tahun Abe yang kedua belas menjadi berantakan. Di tengah perdebatan keluarganya, Abe berinisiatif untuk menggali potensi memasaknya, hingga tanpa sengaja menemukan seorang chef di kotanya yang bernama Chico. Yang dikenal ahli dalam membuat makanan hasil perpaduan, baik perpaduan budaya ataupun perpaduan rasa khas berbagai negara. Tidak menunggu waktu lama setelah menemukan alamatnya, Abe diam-diam pergi dari rumah untuk menemui Chico, yang diharapkan dapat mengajarinya tentang perpaduan masakan. Singkat cerita, Abe akhirnya menemukan chef Chico, yang kini sedang berjualan di area kuliner bersama teman-temannya. Saat itu, Abe tiba-tiba mengajukan diri untuk membantu. Akan tetapi, Chico menolaknya dan langsung menyuruh Abe untuk pulang. Setelah mendapatkan penolakan, ternyata Abe tidak pulang dan memilih menyendiri di kursi taman. Karena simpati, Chico lantas memberikan Abe makanan serta menanyakan tujuannya. Yang kemudian dijawab oleh Abe bahwa dirinya sedang dilanda kebingungan karena telahir dari keluarga yang mempunyai latar belakang berbeda. Kesokan harinya, saat di rumah, ayah dan ibu Abe mencoba menghiburnya dengan mendaftarkan Abe untuk mengikuti kelas memasak anak-anak. Tentunya itu membuat Abe bersemangat. Akan tetapi, ketika Abe sampai di kelas itu, semangatnya seketika hilang karena kelas memasak itu diperuntukkan untuk anak amatir, bahkan tidak boleh menggunakan pisau di sana. Dan setelah mengambil seragam kelas memasaknya, dia langsung pergi untuk menemui Chico di dapur kepunyaannya yang menjadi tempat untuk meracik dan menggabungkan makanan untuk dijual di restorannya. Ketika Abe sampai di sana, dia langsung mengejutkan semua orang dan tanpa basa-basi, Abe langsung memberikan hasil karya masakannya, yaitu taco yang digabungkan dengan mie instan. Chico ketika itu menolak memakannya karena menurutnya, Abe membuat penggabungan rasa dengan kebingungan yang menjadikan itu bukanlah sesuatu untuk dimakan. Setelah menegang hal itu, Abe meminta Chico untuk mengajarinya tentang perpaduan rasa. Dan setelah melihat potensi serta keseriusan Abe, Chico akhirnya menerimanya dengan memintanya untuk datang setiap hari dalam beberapa jam yang membuat Abe pulang dengan perasaan gembira. Sepengetahuan orang tua Abe, Abe kini mengikuti kelas memasak. Namun faktanya, Abe telah berbohong dan pergi untuk membantu Chico di dapur restorannya. Namun setelah sampai di dapur, Abe yang mengira akan mulai memasak ternyata tidak, karena dia diperintahkan oleh Chico untuk mencuci piring, sementara yang lainnya sibuk memasak. Hari demi hari, Abe jalani dengan membantu Chico di dapur, dengan melakukan hal yang sama setiap hari, yaitu mencuci piring dan membuang tumpukan sampah. Itu semua dilakukannya sampai hari ketujuh. Bahkan saat waktunya berjualan, Abe hanya diperbolehkan untuk membantu membuatkan jus jeruk, yang menurut Chico hal dasar juga mental harus dikuasainya terlebih dahulu. Pada suatu malam, Abe mengikuti tradisi keluarga ibunya yang beragama Yahudi. Sedangkan di waktu yang lain, Abe ikut berbuka puasa bersama karena menjalankan ibadah muslim dari keluarga ayahnya. Namun, dari semua aktivitas itu, berada di dapur merupakan hal yang berbeda, yang membuatnya tetap bersemangat. Hingga tanpa terasa, kini Abe sudah diizinkan untuk menggunakan pisau oleh Chico. Dan pelajaran pertamanya adalah mengupas kulit singkong. Dan setelah terbiasa mengupas kulit singkong, Abe kemudian diajari tentang peta cita rasa yang diperuntukkan untuk meracik dan menggabungkan bahan serta rasa agar menciptakan sesuatu yang unik, layak dimakan, dan juga enak rasanya. Pada suatu hari, saat Abe ikut menjalankan ibadah keluarga Yahudi, kakek dan ibunya mendengar suara yang berasal dari perut Abe. Yang ternyata suara itu akibat lapar. Itu karena Abe saat ini sedang berpuasa yang dimaksudkan untuk berlatih dalam menghadapi bulan Ramadan. Keluarga Abe ketika itu cukup kecewa padanya. Bahkan teman-temannya sempat juga mengejeknya karena mengetahui bahwa Abe kini mengikuti tradisi dua agama. Malam harinya seperti biasa, Abe mendengar pertengkaran antara ayah dan ibunya yang membuatnya serba salah karena belum diberi kebebasan untuk memilih. Bahkan jika dirinya memilih salah satu kepercayaan, maka salah satu dari mereka akan tersakiti. Kebimbangan itu ternyata terbawa sampai dapur, hingga Ciko menyadari bahwa Abe sedang tidak fokus. Akhirnya agar Abe bisa berkonsentrasi kembali, Ciko kemudian menyuruhnya untuk beristirahat sambil meminta cemilan yang dibuat oleh Abe dari perpaduan kulit jeruk dan daun timi. Di luar dugaan, hasil karya Abe itu akhirnya mendapatkan pengakuan dari Ciko. Bahkan Abe diberi kepercayaan untuk memegang kunci dapurnya, serta mendapatkan juga kesempatan untuk membuat hidangan bagi para staff. Saat berada di rumah, nenek dari ayahnya meminta Abe untuk membantunya menyiapkan daging kurban. Sekaligus menjelaskan bahwa dalam agama Islam, sepertiga hasil kurban dibagikan pada tetangga, sepertiga untuk orang miskin, dan sepertiganya lagi untuk diri sendiri. Maka dari itu, bagian daging dari kepunyaan Abe dimanfaatkan olehnya untuk membuat hidangan bagi para staff. Bahkan, daging itu diolah menjadi suatu karya yang disukai oleh semua orang. Setelah melihat kemajuan Abe, Ciko kemudian memberikannya suatu hadiah, yaitu sebuah apron dapur yang sekaligus menjadi simbol, bahwa kini Abe resmi menjadi bagian dari tim. Namun, kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama, sebab orang tua Abe kini mengetahui bahwa selama ini Abe telah berbohong, karena tidak mengikuti kelas memasak. Bahkan Abe juga dimarahi hingga membuatnya malu, karena ibu Abe langsung menghubungi Ciko dengan mengancam akan melaporkannya dengan tuduhan telah memperkerjakan anak di bawah umur. Mulai dari sinilah, dalam setiap harinya, Abe semakin bersedih karena semua yang terjadi. Bahkan, kesedihannya itu semakin bertambah parah setelah mendengar bahwa orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Namun, dalam situasi ini, Abe justru mendapatkan sebuah ide untuk mendamaikan keluarganya dengan cara menciptakan berbagai kuliner dari hasil perpaduan budaya, khususnya perpaduan antara budaya Palestina dan Israel, yang dilanjutkan dengan mengundang semua keluarganya untuk mencicipi makanan buatannya. Bahkan, bahkan Abe juga memimpin doa sesuai kepercayaan dari mereka. Namun, rencana Abe ternyata tidak semulus yang dikira, karena dari hasil perpaduan makanan yang dibuatnya, justru menjadi pemicu pertengkaran. Mulai dari curiga karena makanan tidak murni dari budaya mereka, keadaan politik Palestina dan Israel yang menimbulkan banyak korban, bahkan, yang lebih parahnya lagi, kakek dan nenek Abe justru menyalahkan orang tua Abe yang dinilai telah gagal mendidik Abe. Abe, yang kini kecewa karena merasa gagal menyatukan keluarganya, akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi ke dapur Ciko untuk menyendiri. Setelah keluarganya menyadari kepergian Abe, mereka semua seketika menjadi panik dan mencoba untuk mencari Abe. Setelah sekian lama mencari dan tidak berhasil menemukan Abe, keluarganya akhirnya merenung dan mulai menyadari kesalahan masing-masing bahwa mereka selama ini tidak memikirkan perasaan Abe. Bahkan, mereka yang awalnya selalu mementingkan ego, akhirnya saling meminta maaf sambil memakan makanan yang telah dibuat oleh Abe. Kemudian, setelah keluarganya bersatu, mereka akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk dari Instagram yang selalu diposting oleh Abe. Dan setelah orang tua Abe tahu keberadaannya, mereka berdua akhirnya pergi untuk menjemput Abe yang kini ditemani oleh Ciko. Di akhir film, kini keluarga Abe terlihat lebih harmonis. Itu semua berkat kasih sayang Abe yang dicurahkan pada setiap makanan buatannya. Bahkan, keluarganya kini memperbolehkan Abe untuk menggali potensinya dengan belajar dan berjualan bersama Ciko. Dan perihal tentang agama serta kebudayaan, keluarganya kini tidak mempermasalahkan kedua perbedaan itu lagi. Karena setelah Abe dewasa nanti, dia akan memilih sendiri jalan hidupnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.